Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Hilmes Garage Jadi di video kali ini ada 1 unit Audi A6 tahun 2011 Ini untuk varian yang 2000 cc TFSI Turbo Jadi ini untuk varian tertinggi Audi A6 S Line Kemudian kita akan bahas di sisi eksterior terlebih dahulu Jadi untuk di handlampnya ini Di sini ada DRL ya teman-teman Kemudian untuk lampu utamanya itu dengan proyektor Dan ini untuk lampu jauhnya itu dengan kristal multi reflektor Menggunakan lampu halogen Kemudian di bawah di sini ada fog lamp Lampunya itu masih dengan halogen Namun ini sudah diganti dengan LED warna putih Untuk unitnya ini plat Z ya teman-teman Untuk dokumennya lengkap ada PPKB, STNK, dan Faktur Di sini kita bisa lihat Jadi di sini ada 4 titik sensor ya Corner sensor Kemudian di sini juga ada washer untuk lem Washer lampnya Jadi untuk membersihkan handlamp Nanti akan ada air yang menyemprot dari washer lamp ini Ini untuk grillnya khas Audi ya Ada ring 4 seperti ini Grillnya besar seperti ini Nah ini teman-teman untuk yang membedakan trim S-Line Di sini ada emblem S-Line Kemudian di bagian seal plate Juga ada tulisan S-Line Jadi ini trim tertinggi ya teman-teman Dan di spion ini ada sen juga Kemudian untuk velgnya ini ukuran ring 18 Dengan profile band 235x50 ya Dan kondisinya masih cukup tebal teman-teman Dan untuk kremenya pun Depan belakang ini sudah cakram Untuk kondisi piringannya juga masih sangat bagus teman-teman Tidak termakan ya Kemudian di sini ada wiper Kemudian yang unik itu washer wipernya Memang di dalam ya Di dalam Jadi terlihat lebih rapih dan elegan Nah untuk yang satu ini Sudah ditambahkan sunroof ya teman-teman Untuk sunroof ini Normal, aman dan tidak bocor teman-teman Untuk door handle ini Model cungkil ya Dan untuk kuncinya seperti ini Nah untuk yang Audi A6 FSI ini Jilainya bisa dibuka dari kunci ya teman-teman Seperti ini Ditekan lama Oke jadi Untuk semua power window bisa dibuka dari kunci Dan begitu pun untuk menutupnya Ini bisa ditekan Di hold ya Dan semuanya naik Nah kemudian untuk di bagian belakang Untuk stop lampnya ini sudah menggunakan LED teman-teman Kemudian disini juga dilengkapi dengan fog lamp belakang ya Ini fog lamp belakang Kemudian disini ada emblem A6 Kemudian disini untuk varian 2000cc turbo ya Untuk yang tidak turbo itu tidak ada huruf T nya disini Hanya 2.0 saja Begitupun untuk di sensor belakang ini sudah lengkap ya Ada 4 titik sensor Dan untuk muffler nya Ini ada double muffler ya Kemudian untuk di bagian kaca belakang disini sudah lengkap dengan rear divogger Kemudian disini pun ada High mount stop lamp ya Oke teman-teman kita bahas di bagian interior Oke kita mulai dari door trim terlebih dahulu Jadi untuk materialnya ini soft touch ya teman-teman Khas mobil Eropa Itu terkesan mewah Dan prestisius Kemudian disini ada Aksen wood panel nya Dilengkapi dengan aksen chrome nya juga Nah kemudian ini untuk tombol power window Disini untuk window lock Dan disini untuk pengaturan spion retract Kemudian ada divogger juga untuk spion Kemudian disini untuk pengaturan mirror gitu ya Dan ini untuk power door lock Ini untuk handle pembuka pintu Kemudian di bawah ada door pocket nya Disini ada speaker Kemudian disini untuk sirkulasi AC ke jendela ya Nah kemudian ini untuk dashboard nya Ini pun sama untuk materialnya soft touch teman-teman Nah jadi ini untuk pengaturan lampunya ya teman-teman Ini sudah auto juga Kemudian untuk pengaturan lampu senja Dan ini lampu utama Nah untuk mengaktifkan fog lamp depan Itu ditarik satu kali Dan untuk mengaktifkan fog lamp belakang Itu ditarik satu kali lagi Nah Nah ini dia teman-teman untuk kondisi lampunya ya Masih sangat bagus Jadi seperti yang tadi saya informasikan Disini ada DRL Kemudian untuk lampu utamanya dengan proyektor Dan untuk di bawahnya fog lamp nya sudah diganti LED warna putih ya Maka dari itu di panel speedometer Itu muncul indikator pemberitahuan notifikasi Itu karena ada perubahan dari bohlam halogen ke LED Itu tidak masalah teman-teman Itu tidak akan menjadi kendala di mobil Nah kemudian tadi yang saya informasikan Di belakang ini sudah ada rear fog lamp ya Jadi rear fog lamp belakang Jadi ketika kondisi berkabut atau hujan lebat Itu sangat berfungsi dengan baik dan sangat membantu Kemudian disini ada kisi AC yang sudah bisa dibuka tutup Kemudian untuk di bagian kanan disini adalah untuk pengaturan wiper ya Bukan untuk lampu sen atau lampu utama Berbeda dengan mobil Jepang Disini untuk pengaturan audio Audio steering switch Nah kemudian disini untuk setirnya pun Kondisinya masih sangat bagus teman-teman Tidak ada yang sobek ya Dan disini untuk pengaturan MID Bisa digunakan dari setir ya Kemudian untuk sebelah kiri disini Ini untuk pengaturan lampu sen Nah jadi kuncinya ini model lipat ya teman-teman Seperti ini dan untuk lubang kuncinya ada di sebelah kiri Oke kita coba startup Oke ini masih normal ya teman-teman Nah disini ada indikator untuk temperatur Disini untuk takometer atau RPM begitu ya Disini ada jam, tanggal Kemudian disini ada indikator untuk seatbelt Nah disini ada sedikit malfunction Sebenarnya ini tidak masalah Karena ini hanya indikator memberitahu bahwa Untuk air wiper itu kurang Dan ini untuk fog lamp Karena tadi saya informasikan Untuk fog lamp sudah diganti menjadi LED ya LED putih Jadi makanya terdeteksi error disini Namun ini tidak masalah Ini tidak mengganggu kondisi mobil ya Jadi untuk kondisi mobil masih sangat prima Disini ada outside temperature Kemudian disini ada sisa jarak Yang bisa ditempu dengan BBM saat ini Dan ini untuk indikator tuas transmisi Ini untuk panel speedometernya ya Dan disini ada trip Serta odometernya Masih cukup rendah teman-teman Disini untuk indikator bensin Ada untuk dimer Dan ini untuk cek ya Dan ini untuk dimer lampu di speedometer Disini ada double din Kemudian disini untuk membuka laci ya Jadi sudah elektrik Seperti itu Dan ini untuk membukanya software opening ya Disini pun ada panel Wood panelnya Dilapisi dengan Disampingnya ada list chrome ya Kemudian untuk ACnya disini sudah dual zone Dan ini sangat dingin teman-teman Jadi enak banget Dual zone dan sudah bisa auto juga Ini untuk transmisinya metik Untuk metiknya masih sangat halus Jadi responsif Ketika dipindahkan langsung Ketika dipindahkan itu Langsung responsif Dan tidak ada jeduk sama sekali Sangat halus teman-teman ya Kemudian disini untuk Pengaturannya bisa Triptonic ya Kemudian disini untuk pengaturan audio Seperti itu teman-teman Dan ini untuk elektrik car parking brake Akomodasi armrest Disini ada untuk cup holder Dan ini untuk socket lighter ya Disini juga ada asbak Yang berfungsi Bisa difungsikan sebagai laci juga Disini armrestnya juga ada Akomodasi penyimpanan juga Untuk dibawahnya ini bisa Untuk cup holder dan penyimpanan lainnya Oke disini untuk bagian atas Ini ada lampu baca ya teman-teman Ada lampu baca Kemudian untuk Di bagian mirror Itu sudah auto dimming Dan ini untuk Sun visornya Sudah dilengkapi dengan lampu Dan vanity mirror Dan ini untuk card holder Begitupun untuk yang disisi penumpang Disini sudah ada card holder Dan untuk vanity mirrornya Sudah dilengkapi dengan lampu Teman-teman jadi tadi saya informasikan Ini untuk audinya sudah dilengkapi dengan Sun truf Jadi terlihat sangat mewah ya teman-teman Kemudian untuk di bawahnya sudah dilengkapi lampu ya Dan untuk joknya ini sudah elektrik semua Disini juga ada lumbar supportnya 4 titik Disini untuk recliningnya ini Sudah elektrik ya teman-teman Dan untuk joknya Ini berbahan kulit Dan masih sangat bagus Tidak ada sobek sama sekali teman-teman Jadi joknya masih bagus dan sangat empuk Dan ini untuk konfigurasi Maju mundurnya ya teman-teman Di bawah disini untuk pedalnya dua Karena transmisi metik dan itu ada footrestnya Dan ini untuk membuka Cup mesin Untuk di door trim penumpang belakang Disini sudah disediakan Cray ya Atau Gortien Kemudian disini untuk aksi nya sama Ada wood panel dan List room nya Dan bahannya pun sama Ini soft touch teman-teman Disini ada akomodasi untuk penyimpanan juga Aspak Dan ini untuk power window nya Disini ada side pocket juga Dan untuk penumpang belakang pun mendapatkan Speaker teman-teman Nah Untuk di bagian belakang Disini ada Blower AC juga ya Kemudian disini ada socket lighter Di pilarnya Ini sudah disediakan Kisi AC Jadi Ke penumpang belakang Juga Dinginnya maksimal Kemudian disebelah sini Ada airbag Semuanya sudah airbag teman-teman Jadi untuk driver Penumpang depan Begitupun untuk di pilar-pilar ini Sudah dilengkapi dengan airbag Dan untuk airbag nya ini baru teman-teman Sudah diperbaharui Karena peraturan Audi Itu per 10 tahun harus diperbaharui Dan ini baru saja diperbaharui Nah untuk penumpang belakang pun Disini ada lampu baca ya teman-teman Dan untuk Hand grip nya Semuanya itu model Free track Disini ada gantungan juga Dan untuk jog nya Ini sama teman-teman Masih sangat bagus Dan masih sangat empuk Kemudian disini ada Akomodasi armrest juga Begitupun Untuk armrest ini berfungsi juga Untuk penyimpanan Barang ya Disini masih ada P3K Asli dari Audi Kemudian untuk seatbelt nya Ini model re track ya Kemudian untuk yang bagian belakang pun Sudah dilengkapi Setiap kursinya Sudah dilengkapi oleh Seatbelt Seatbelt Dan untuk Jog nya ini Bisa dilipat ya teman-teman Jadi tuas nya dari sini Ini untuk perlipatan 60 nya teman-teman Nah itu untuk yang 40 nya Ini untuk yang 60 nya Ini rata bagasi ya teman-teman Jadi sangat luas Kemudian teman-teman Untuk membuka bagasi pun Bisa melalui Remote ya Ditekan saja Nah jadi untuk bagasi nya ini Bersih Dan masih Terawat ya Di bagian atas disini ada Segitiga pengaman Semuanya sudah di cover Sangat rapi Dan mewah ya Disini untuk penyangganya Sudah hidrolik Dan ini untuk Membuka Akses ke Ban serep Kemudian Aki nya disini ya Nah ini teman-teman Untuk kondisi mesin nya Full refresh ya Ini jadi tidak ada kendaraan sama sekali Dan ini untuk Kondisi nya pun Masih sangat bagus Tidak ada remesan oli juga Kondisi nya mesin sehat Memang disini Sebenarnya memang ada cover Cuman karena sudah dibersihkan Jadi Tidak terpasang cover Namun cover nya masih ada Untuk cup mesin Ini sudah di charge warna body Dan sudah ada peredam nya Dan untuk penyangganya Sudah dengan hidrolik ya Seperti itu teman-teman Oke itu saja teman-teman Untuk Ulasan di Audi A6 TFSI Ini untuk trim S line Jadi Jika teman-teman berminat Untuk mobil yang Satu ini Ini untuk harganya Yang kita open di 130 juta saja Negol Kemudian untuk Kondisi pajaknya Itu bisa dinegosiasikan Bisa dihubungi Nomor yang tercantum Di kolom deskripsi Itu saja teman-teman Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Share comment Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax